Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama buku jersey dalam unboxing dan review jersey di video kali ini kita akan mengunboxing dan merekul sebuah jersey spesial yaitu jersey dari timnas Indonesia untuk tahun 2020 dari mils aparel namun sayang sekali di bagian ujung kanan eh kiri atas deng agak sedikit rusak sepertinya waktu saat dalam pengiriman padahal sudah dipakai bubblewap tapi tetap saja rusak bisa dilihat di bagian ujungnya agak sedikit sobek ya buh sayang sekali guys harga mahal-mahal tapi rusak dalam pengiriman padahal udah pakai bubblewap apapalah terlanjut di bagian bawah terdapat logo PSSI dan juga logo mils bagian di sebelahnya terdapat identitas rupa style number item description color size dan juga barcode sebelah samping kiri box head terdapat tulisan kita garuda berwarna emas dan di bagian atasnya terdapat tulisan Indonesia nasional tim jersey 2020 dan ini adalah bagian utama atau bagian atas terdapat lambang garuda berwarna garuda berwarna emas nice sekali ini guys dan tulisan Indonesia nasional tim jersey 2020 dan dengan background berupa siluet apa itu ya lupa seni rupa mungkin ya gambar-gambar abstrak dan ini adalah beberapa deretan box set jersey termasuk tim nasi Indonesia yang baru bergabung dan semuanya buatan lokal atau buatan karya anak bangsa dalam negeri mari kita buka isi dalam box setnya ada pajak pertama ada lapisan atas berupa kain karton dan berlubang-lubang dan terdapat sertifikat keaslian yang ditandatangani langsung oleh ketua umum PSSI atau biasa kita kenal dengan iwan bule berhubung namanya panjang banget jadi gak bisa dibaca ya dan sertifikat ini lumayan tebal nice lah good di bagian berikutnya terdapat kertas minyak yang melapisi kain dan jadi jersinya terdapat simbol do not iron atau jangan listrika ini agak kesulitan saya guys untuk membuka segelnya ini akhirnya ke sobek karena kertas minyak ini agak tipis dan inilah jersey tim nasi Indonesia 2020 by mills di bagian paling bawah terdapat logo mills berupa warna emas dan terdapat bubuk silica gel dan terdapat juga kotak berwarna hitam sebagai tampannya jersey tim nasi Indonesia untuk musim 2020 Hai mari kita coba jemur saya cari dulu gantungan batunya nah ini dia ya mampu pagi hari yang serah kita jemur-jemur jersey tim nasi Indonesia 2020 by mills tampak sederhana namun elegan guys dan siluet dari sayap Garuda tampak sambar-sambar dan ini adalah bagian kerah berbentuk bulat atau lingkaran berwarna merah dan di belakang terdapat kain berwarna juga putih untuk bagian lehernya dan bagian necktap terdapat tulisan mills dan ini keren banget guys necktapnya seperti macam si sweat berbulu dikit nah ini ada sedikit kekurangan guys tidak sama jahitannya atau tidak rata dan logo atau gambar sayap Garudanya juga agak kurang simetris dikit banget kurang simetrisnya ini seperti kain rib namun ribnya tipis banget ya dan ini adalah jahitan di bagian bahu dan ini agak sedikit minus lagi dimana jahitannya hampir tidak terjahit di bagian warna merahnya tersebut tidak khawatir juga sih dan ini adalah yang spesial dan termewah itu lambang Garuda di dada lambang Garuda di dada ini merupakan 3D tpu dengan filosofi berupa rantai background di ini backgroundnya berupa rantai yang melambangkan persatuan di lingkaran kemudian Garudanya asik banget nih guys nice mewah banget dan ini adalah logo dari mills nggak kalah mewah karena dia 3D juga berwarna putih dan ini logo autentic dari mills di bagian kiri badan bawah cakep juga ya logo autenticnya dan ini adalah kain dari jenis yang digunakan untuk jersey timnas yaitu extra cool nah ini juga keren nih di bagian bottom tab terdapat tulisan kita Garuda atau hashtag kita Garuda dan seperti yang di necktap di bottom tab juga ini keren banget jenis material kain bottom tabnya dan ini tampak siluet tampak samar-samar ya dari motif sayap Garuda seperti gunatan-guratan yang dibuat oleh pensil ya halus banget berwarna hitam campur merah tua terus sampai ke bawah bagus sekali namun sayang dan ini adalah logo PSSI induk sepak bola di Indonesia sudah terletak di bagian fundak belakang dan ini material detail material kain dari badan depan ternyata berbeda dengan badan belakang nah ini untuk badan belakang dia pori-porinya agak sedikit lebih besar kita coba lihat zoom dulu nah itu terlihat lebih besar dibandingkan dengan yang bahan kain di bagian depan dan selain tulisan bineka tukalika di bagian hang tag terdapat 2-3 lapisan yang pertama harga dan selain tulisan bineka tukalika di bagian hang tag terdapat 2-3 lapisan yang pertama harga yang kedua adalah kotak berisi lambang Garuda dan logo MILS serta siluet sayap Garuda atau grafis sayap Garuda dan disematkan juga beberapa teknologi yaitu wiking extra cool anti UV 35 UPV dan anti bakteria dan logo authentic dari MILS juga ini bagian belakang official products dan dibalik dari MILS authentic ini terdapat teknologi extra light atau mungkin bisa diartikan sangat ringan dan ini adalah label care di bagian dalam 100% kali poliester ini adalah cara perawatan dan ini label dari MILS dan juga ada logo PSSI di Akain Bordir berupa kain yang dibordir untuk logo PSSI dan MILS nya karena bisa kita lihat setelah di bagian belakangnya terdapat bordir-bordiran dan ini adalah penampakan dari jersey size M ketika saya pakai tidak terlalu ngetat-ngetat banget ketika dilihat dari jauh sayap Garuda ini terlihat samar-samarnya jadi tidak terkesan ramai tetap elegan ini foto tampak depan tampak samping dan juga tampak belakang nah ini kita buat kita buktikan bahwa kain dari jersey timnas ini merupakan sangat ringan atau extra light ya nah ketika kita timbang beratnya adalah seratus tiga puluh eh enggak deh seratus dua puluh tiga gram berat dari jersey timnas ini tapi itu udah termasuk hangtag nya ya nah kita kita timbang hangtag nya berapa kita netralkan dulu atau tear dulu nol kan dulu kita ulangi kita ukur beratnya ternyata hangtag nya 9 gram berarti tadi 128 dikurangi 9 119 cukup ringan ternyata dan ini saatnya kita ukur kita ukur apakah sesuai dengan yang ada di size chart dari Mills panjang baju nya kita ukur dari bagian HPS atau high peak shoulder ke bagian yang paling bawah atau di bagian bottom panjangnya adalah 71 cm yang di Mills kalau nggak salah berapa ya 70 cm nanti saya tampilkan tabel dari Mills nya dan untuk lebar badan bagian depan diukur dari 1 cm di bawah ketiak memiliki panjang 50 cm atau lingkar badan cukup cukup sekian unboxing dan review jersey timnas ini semoga bermanfaat terima kasih karena sudah menyaksikan klik like jika video ini bermanfaat dislike jika tidak bermanfaat dan subscribe jika ingin melihat review jersey berikutnya juga komentari jika terdapat kekurangan dalam video ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih